Hai bahan yang diperlukan 220 gram tepung terigu protein seder 140 gram gula halus 1 butir telur 1 saset susu bubuk atau kurang lebih 30 gram 200 gram butter atau margarine atau campuran keduanya saya menggunakan pania royal kemudian terasa pandem kita gunakan secukupnya setengah sendok teh vanili bubuk siapkan wadah masukkan gula halus tambahkan telur vanili bubuk butter margarine kemudian mixer sampai adonan menjadi putih dan terasa ringan dengan bantuan ayakan masukkan tepung dan susu bubuk aduk sebentar dengan spatula supaya nanti kalau dimixer tepung tidak berhanduran kemudian mixer adonan sebentar dengan kecepatan rendah asal tercampur rata ratakan adonan dengan spatula siapkan dua loyang ukuran 10 kali 20 oleh si margarine dan alasi dengan kertas minyak bagi adonan menjadi dua bagian yang sama kemudian tambahkan perasa pandem pada salah satu bagian tuang masing-masing adonan ke masing-masing loyang kemudian ratakan siapkan satu kuning telur aduk rata kemudian oleskan pada permukaan kue beri motif pada permukaan kue dengan menggunakan sendok garpu hias permukaan kue untuk bahan hiasan bebas menurut selera teman-teman disini saya menggunakan co-cocik dan kacang hormon panaskan oven dan oven kue dengan api sedang panaskan oven dan oven kue dengan api sedang lalu mengecat kondisi kue setelah kurang lebih 20 menit atau 25 menit cat kue kemudian balik kue bagian depan putar ke belakang dan sebaliknya supaya warna kuning yang pada permukaan kue bisa merata kemudian oven lagi kurang lebih 10 menit dengan api cenderung kecil jangan lupa buka lubang udara yang terletak di atas oven untuk mengeringkan permukaan atas kue dan menghasilkan warna kuning yang cantik pada permukaan kue setelah kurang lebih 10 menit cat kue dengan menggunakan lidi jika lidi kering artinya kue sudah matang dan siap diangkat potong-potong kue menurut selera dan inilah hasilnya tekstur kue sangat lembut bahunya juga harum bismillahirrahmanirrahim enak sekali rasa manisnya pas ini bagian permukaan kue terasa crispy tapi bagian dalam kue lembut sekali terima kasih telah menyaksikan tanyaan video saya jangan lupa subscribe, like, dan komen nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh